Kembali bersama kami Pemirsa, dua orang maling motor ditangkap setelah dikepung warga di kawasan Warakas Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seorang warga terluka di wajah saat berusaha menangkap maling yang berusaha melarikan diri. Dari video amat ini memperlihatkan seorang maling motor dikepung warga saat bersembunyi di atas salah satu rumah yang berada di kawasan Warakas 4, Gang 4 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku pencurian berusaha melarikan diri melalui tangga. Warga yang mengetahui langsung mendorong tangga hingga pelaku terjatuh dan ditangkap oleh warga. Rakan pelaku juga berhasil ditangkap saat bersembunyi di salah satu rumah warga yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Seorang warga mengalami luka parah di bagian wajah saat berusaha menangkap pelaku. Dia ngegas, saya jatuh, motor jatuh, dia lari doang sih. Tapi akhirnya ketangkap bang? Akhirnya ketangkap. Dia lari kemana sih bang? Ke perabatan. Perabatan. Sempat naik ke atap rumah orang atau gimana? Dari situ saya sudah tidak ada. Oh, ada berapa pelaku bang? Jangan tahu sih cuma dua. Dua pelaku? Itu maling motor bang? Maling motor. Warga membawa kedua pelaku pencurian motor ini ke Maposek Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk ditinjak lanjuti. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINIS melaporkan. Selamat menikmati.